Intro Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan semangat pagi Harus semangat pagi Semua milenialan Misudawannya Pertama dan pertama Mari kita panjatkan Puji syukur kita Kehadirat Allah SWT Karena atas rahmat dan hikmatnya Pada pagi hari ini Kita bisa bersama-sama Berkumpul dalam keadaan Sehat Walafiat Walaupun kita bisa Berjumpa dan melalui Webinar Melalui Geometrik Tapi mudah-mudah tidak mengurangi Makna dan wisuda Pada kesempatan ini Yaitu wisuda STT Wisudawan Wisudawati STT Bandung Tahun 2020 Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Profesor Doktor Uman Suherman Yang saya hormati Ketua Yayasan LPPIB Doktor Dadang Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Balu Muhammad Nase S.K.M.T Yang kami hormati Bapak Doktor Sariaga Salahudin Uno BB MBA Para dosen Pimpinan Serta Akademika STT Bandung Yang saya Cintai Yang saya hormati Para undangan Para tamu Dan Yang paling Berbahagia Yang saya Cintai Dan saya Ranggakan Para wisudawan Wisudawati STT Bandung Tahun 2020 Terima kasih Sekali lagi Sebelumnya Saya Perkenalkan Tadi juga Sudah disampaikan Nama saya Sofian Komedi Saya sekarang Menjabat Sebagai Direktur Seperti Forum Human Capital Indonesia Apa itu Forum Human Capital Indonesia Tadi sudah Jelaskan Ambil Saya Singgung Dikit Bahwa Forum Human Capital Indonesia Adalah Wadah Wadah Para Penggiat SDM Para Management SDM Para Direktur SDM BUMN Jadi ini Wadah Wadah Untuk Selalu Saling Bersinergi Berkolaborasi Dan Memberikan Pemikiran Pemikiran Strategis Dalam Rangka Pengembangan Pengembangan SDM Indonesia Khususnya Untuk BUMN Jadi ada Sekitar 140an BUMN Tergabung Di dalam Forum Human Capital Indonesia BUMN Saya Mencoba Untuk Menjelaskan Memaparkan Temanya Adalah Tantangan Talent Muda Di era Digitalisasi Melalui Program Magang Ini yang Penting Jadi Nanti juga Ada Upaya-upaya Ada Kesempatan-kesempatan Yang sangat Luar biasa Yang akan Diberikan Kepada Para Para Milenial Dan Para Talent-Telan Muda Indonesia Next slide Mungkin Jadi Next slide Bu Mel Silahkan Oke Ini saya Sepintas saja Tadi sudah saya Jelaskan FHCI Bersama-sama Memberikan Pengikiran Strategis Dan Kebijakan Dalam Bentuk Saran Kajian Masukan Pendapat Serta Rekomendasi Terkait Dengan Pengembangan Manajemen Human Capital Di Indonesia Termasuk Tentunya Para Wisudawan Dan Wisudawati Yang saat Ini Hadir Kita Lihat Forum Capital Indonesia Punya Logonya Dimana Kebersamaan Muncul Disitu Keterkaitan Keterkaitan Satu Dengan Lain Itu Artinya Kebersamaan Kita Di Dalam Membangun Indonesia Maju Next slide Nah Beberapa Program Unggulan Yang Saat Ini Sedang Dilaksanakan Oleh Perugimen Capital Indonesia Yang pertama Adalah Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Nanti akan saya jelaskan Apa itu Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Karena Program Ini Program Yang Sangat Keren Dan Luar Biasa Ini Minimal 6 Bulan Mereka Dapat Penilaian Pengakuan SKS Dan Lain Lain Kemudian Yang kedua Program Kita Punya Sharing Best Practice Ini Berikan Pengalaman Pengalaman Mengberikan Kemajuan Kemajuan Kajian Kajian Untuk Bisa Dishare Kepada Seluruh Anggota Kemudian Kita Punya Talent Internship Dan Advancement Dimana Talent Internship Ini Kita Saling Tukar Antara Talent Terbaik Di BUMN Antara BUMN Bergerak Dari Satu BUMN BUMN Lain Untuk Sembiasa Belajar Kemudian Tumbuh Dan Bervolumen Lanjut Next Step Kemudian Ada juga Kita Program Perekutan Bersama Jadi BUMN Dengan Semangat Kebersamaan Melakukan Perekutan Bersama Tahun 2019 Kita Mempunyai Target 20 20 Teler Teler Muda Indonesia Untuk Beri Kesempatan Bergabung Di BUMN Ini Kita Akan Jelas Sedikit Aja Kemudian BUMN 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 Analitik Dan Kita Punya Lembaga Certifikasi Profesional Untuk Saat Ini Kita Saat Ini Hanya Fokus Untuk Human Capital Certifikasi Jadi Itu Yang Pegaruan Pembulan Yang Dilakukan FAC Next Kemudian Saya Akan Singgung Dikit Tadi Pak Dokter Salahudin Undo Menyampaikan Memang Anak Muda Ini Dituntut Dituntut Bukan Hanya Sekedar Pintar Bukan Hanya Sekedar Cerdas Bukan Hanya Sekedar Punya Kompetensi Tapi Dia Harus Punya Personal Harus Punya Harus Punya Karakter Yang Mau Saya Akan Kenalkan Di BUMN Saat Ini Setiap Karyawan Atau Calon Karyawan Yang Akan Bergabung Di BUMN Itu Harus Mempunyai Core Values BUMN Yang Kita Kenal Istilahnya Dengan Ah 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 Harus Dipunyai Jadi Kalau Kita Bicara Kompetensi Kompetensi Itu Ada Skill Knowledge Dan Ada Personal Quality Atau Ada Ada Namanya Apa Karakter Skill Dan Knowledge Itu Mudah Didapat Bisudawan Bisudawati Saat Ini Sudah Memperoleh Skill Dan Knowledge Yang Selama Ini Diberikan SCT Semua Sudah Diberikan Tetapi Jangan Lupa Bahwa Skill Knowledge Itu Mudah Gila Mudah Berubah Ya Oleh Karena Itu Yang Harus Kita Perhatikan Di depan Itu Ada Semangat Kita Integritas Kita Loyalitas Kita Itu Ada Di Dalam Personal Politik Kita Itu Yang Harus Digerakkan Dari Masing-masing Telan Mudah Kita Ini Ahlak Saya Sampaikan Ahlak Itu A Hanya Harus Amanah 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 Itu Jujuan Lain-lain Disitu Kemudian Harus Harmonis Saling Peduli Dan Menghargai Perbedaan Kemudian Harus Royal Berdedikasi Dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa Dan Negara Kemudian Harus Juga Kolaboratif Satu Sama Yang Saling Isi Saling Sinergi Dan Yang Terakhir Ada Adaptif Harus Mudah Menyesuaikan Itulah Sebenarnya Yang Harus Dipunyai Oleh Teman-teman Misudawan Misudawan Di saat Next Slide Nah Untuk Menjadikan Ahlak Ini Menjadi Valusnya Semua Insan Insan BUMN Maka BUMN Pun Menginginkan Meningkatkan Employer Brandingnya Dimana BUMN Tempat Belajar Learn BUMN Tempat Grow Untuk Tunggu Untuk Berkarir Dan lain-lain BUMN Tempat Untuk Contribute Untuk Memberikan Sesuatu Prestasi Tunjukkanlah Ini Kira-kira Tantangan Tantangan Yang Harus Dihad 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 Slide Nah Sekarang Saya akan Lihat Tadi juga Dijelaskan oleh Dr. Salah Unno Bahwa Kondisi Sekarang Kita Dalam Menghadapi Era Digitalisasi Transformasi Industri 4.0 Ini Sangat Kental Sekali Apalagi Sekarang Kita Dalam Menghadapi Situasi COVID-19 Ini Mempercepat Transformasi Terjadi Jadi kita Ambil Hikmah Caja Dengan Kehadiran COVID-19 Ini Ternyata Mempercepat Memaksa Untuk Segera Hadir Di dalam Proses-proses Transformasi 4.0 Next slide Jadi Di dalam Industri 4.0 Itu Ini Ada Perubahan Yang Sangat Mendasa Kita Tahu Perubahan Pada Industri 1.0 Dimana Mesin-mesin Uap Dilakukan Kembangkan Sekarang Berubah 2.0 Sudah Lewat 3.0 Lewat Sekarang Adalah Era Kita Di 4.0 Dimana Disitu Semua Analisa Data Semua Kepentingan-kepentingan Analisa Yang Sifatnya Sangat Sistematik Akan Dilakukan Oleh Mesin Akan Dilakukan Secara Mesin Proses Mesin Dan Ini Akan Lebih Efisien Akan Lebih Efektif Bahkan Akan Menimbulkan Meningkatkan Beberapa Pekerjaan Pekerjaan Baru Yang Selamat Pekerjaan Itu Sebenarnya Hakikat Transponasi Industri 4.0 Kita harus Siap Kita Tidak Hanya Punya Skill Knowledge Tetapi Kita Hadapi Dengan Semangat Kita Dengan Sinergi Kita Untuk Menghadapi Supaya Implementasi 4.0 Ini Bisa Dilakukan Oleh Kita Semua Next Slide Nah Dengan 4.0 Ini Ternyata Sekitar 45% Pekerjaan Perlisian Radikal Pekerjaan Admitrasi Itu akan Hilang Dengan Begitu Saja Karena Dia akan Tergantikan Dengan Aplikasi Dengan Persistema Dengan Otonisasi Dengan Robot Dan Lain Ini Akan Hilang Itu harus Diantisipasi Oleh Teman Teman Sekalian Namun Jangan Khawatir Karena Dengan Hilang 45% Ini Akan Tumbuh Lagi Pekerjaan Pekerjaan Baru Sekitar 65% Yang Sebenarnya Tidak Ada Pekerjaan Itu Itu akan Tumbuh Dengan Apa Namanya Transformasi Forum Jadi Jangan Khawatir Jangan Khawatir Bahwa Pekerjaan Itu Akan Hilang Justru Akan Menimbulkan Pekerjaan Pekerjaan Baru Tetapi Perlu Tantangan Perlu Semangat Perlu Integritas Yang Luar Biasa Untuk Menghadapinya Dan Selalu Mengupdate Diri Knowledge Dan Skill Kemudian 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 Saya Saya Ingin Sampaikan Bahwa Dengan Transformasi Industri 4.0 Ini Akan Berbalik Pekerjaan Pekerjaan Yang Dulunya Workforce Itu Banyak Admin Dan Data Juga Banyak Yang Sesikitu Intelektual Dan Manajeran Nanti Akan Terbalik Pekerjaan Pekerjaan Sehingga Workforce Akan Semakin Slim Administrasi Akan Semakin Terhana Akan Tergantikan Dengan Otomatisasi Tetapi Yang Lebih Banyak Itu Pekerjaan Pekerjaan Intelektual Dan Manajerial Jangan Salah Ini Sehingga Harus Disiapkan Para Wisudawan Untuk Siap Menghadapi Pekerjaan Pekerjaan Yang Penuh Kreativitas Penuh Inovasi Ini Yang Harapkan Semuanya Bisa Berjalan Bayangkan Saja Sekarang Semua Kegiatan Kegiatan Usaha Sudah Bisa Dilakukan Secara Online Dengan Mudah Itu Yang Harus Dihadapi Oleh Para Wisudawan Dan Wisudawan Next Nah Ini Ibarat Saya katakan Tadi Ibarat Analogi Teori Eisberg Jadi Untuk Skill Knowledge Itu Di Dalam Gunung Es itu Begitu Kelihatan Artinya Apa Itu Artinya Skill Knowledge Itu Sangat Mudah Dibelajari Tetapi Sangat Mudah Berubah Dan Sangat Mudah Untuk Hilang Tetap Kita Harus Melakukan Itu Tetapi Yang Paling Harus Kita Konsentrasikan Fokuskan Untuk Kita Kuatkan Yang Di bawah Interpersonal Skill Kita Ada Trend Ada Motivasi Ada Integritas Ada Itu Yang Harus Dibetulkan Ingat Bahwa Nanti Kedepan Itu Kita Tidak Butuh Mencari Sekedar Mencari Lulusan Lulusan Terbaik Dengan IPK Tinggi Dengan Tidak Mencari Bintang Bintang Pelajar Bintang Bintang Perkuliahan Saja Tetapi Kedepan Kita Mengharapkan Munculnya Bintang Bintang Kehidupan Bintang Bintang Kehidupan Yang Harus Mampu Anda Lakukan Di Dalam Berbisnis Bermasyarakat Berorganisasi Jadi Lakukan Yang Terbaik Untuk Kepertihan Bangsa Dan Masyarakat Indonesia Ini Ilustrasi Lanjut Next Slide Nah Sekarang Kita Masuk Kedalam Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Dikatakan Bersertifikat Karena Memang Setelah Magang Ini Akan Diberikan Sertifikat Baik Sertifikat Industri Maupun Sertifikat Kompetensi Ada Dua macam Sertifikat Program Magang Ini Minimal Dilakukan Selama 6 bulan Minimal Dan Semua Mahasiswa Akan Hadir Di Di BUMN Di Perusahaan Layaknya Sebagaimana Seorang Karyawan Dia Akan Melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Seorang Karyawan Dan Akan Dievaluasi Karena Ada Mentornya Ada Pimpinan Atasannya Ada Coachnya Semua Akan Dimonitor Maka Oleh Itu Saya Minta Supaya Ketika Melakukan Program Magang Mahasiswa Lakukan Yang Terbaik Implementasikan Skill Knowledge Selama Ini Diperolah Di Perkuliahan Untuk Bisa Dioptimalkan Di dalam Pekerjaan Ingat Bahwa Di dalam Program Ini Sangat Luar Biasa Dituntut Mahasiswa Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Sesuai Kebutuhan Pekerjaan Yang Ada Di Perusahaan Jadi Bukan Hanya Mahasiswa Hadir Kemudian Hanya Satu Dua Bulan Dan Itu Hanya Mampu Misalnya Diberikan Pekerjaan Fotokopi Kemudian Kejarawan Membuat Kopi Atau Hanya Kopi Tapi Ini Benar-benar Kerjaan Real Yang Harus Dilakukan Oleh Seorang Mahasiswa Ketika Melakukan Program Magang Mahasiswa Bersetifat Di BUM Next Slide Nah Landasannya Banyak Kenapa Kita Melakukan Program Magang Mahasiswa Ini Yang pertama Dulu Kita Kenal Kalau Tidak Setelah Tahun 90-an Kita Kenal Ada Istilahnya Yang Dikun oleh Kevin Diput Itu Program Link And Match Tahun 90-an Tapi Saya Lihat Sampai Dengan Tahun 2018 Link And Match Ini Belum Bisa Terimplementasikan Dengan Baik Oleh Karena Itu FACI FACI Kementerian BUMN Melalui FACI Mengimplementasikan Sejak Tahun 2018 Program Ini Kita Melakukan Program Ini Sejak Tahun 2018 Dan Sampai Saat Ini Pisudawannya Yang Ikut Di Program Magang Mahasiswa Bersikun Ini Hampir 20.000 Orang Hampir 20.000 Orang Dan Ini Terus Berlanjut Sepanjang Masa Selama Kebutuhan Kebutuhan Di BUMN Masih Ada Selama Bisnis Ini Masih Jalan Kemudian Landasan Berikutnya Ada Permen Ikut Nomor 3 Tahun 2020 Ini Mungkin Itu Yang Terkait Dengan Standar Nasional Pendidikan Ini Memberikan Hak Bagi Mahasiswa Untuk Secara Sukarela Dapat Mengikuti Atau Dapat Memperoleh SKS Melalui Program Mahasiswa Indonesia Istilahnya Adalah Kampus Merdeka Merdeka Belajar Yang Dilaunching Oleh Bapak Menteri Kita Mas Nagin Nah Next Slide Kampus Kampus Merdeka Dan PM MMPD Kegiatan Pemagangan Termasuk Kedalam Delapan Poin Kegiatan Mahasiswa Yang Dapat Dilakukan Di Luar Kampus Asal Dalam Konsep Kampus Merdeka Merdeka Belajar Yang Digagas Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kemudayaan Tahun Ini Mudah-mudahan Program Ini Terus Jaya Terus Sukses Terus Berjalan Dengan Lancar Next Slide Apa BDF Mengikuti PMMB Banyak Sekali Mengikuti PMMB Silahkan Next Slide Pertama Magang 6 bulan Ini Mahasiswa Akan Diberikan Pekerjaan Pekerjaan Tadi Saya Katakan Pekerjaan Pekerjaan Yang Sangat Luar Biasa Sebagai Mana Layaknya Seorang Karyawan Dia Akan Dimantau Sehingga Dia Akan Beri Pengalaman Yang Luar Biasa Kemudian Program Magang Ini Tempatnya Untuk Belajar Learn Grow Itu Untuk Tumbuh Kemudian Untuk Berkontribusi Kepada BOM Itu Kelir Kemudian Program Magang Ini Juga Akan Dapat Kesempatan Karir Seseorang Yang Ikut Atau Mahasiswa Itu Program Magang Ini Akan Mendapatkan Kesempatan Karir Jika Nanti BOMM Akan Berekrut Karyawan Karyawan Barunya Talent Barunya Kita Tidak Lagi Harus Membuat Suatu Pengumuman Terbuka Tapi Cukup Memanggil Mahasiswa Yang Sudah Berikut Program Magang Ini Hanya Misalnya Kebutuhan Hanya Mengikuti Program Wawancara Dan Kesehatan Tidak Lagi Perlu Lagi Proses Proses Yang Panjang Ini Kesempatan Yang Baik Untuk Para Mahasiswa Yang Ikut Program Magang Ini Kemudian Juga Mahasiswa Akan Dapat Sekitifat Geras Tadi Katakan Kemudian Juga Mahasiswa Mendapatkan Uang Saku Selama Program Magang Ini Akan Diberikan Uang Saku Selama 6 Bulan Minimal Sejuta Setengah Untuk Kelompok Yang Mendapatkan Sertifikat Industri Sedangkan Yang Nanti Akan Difokuskan Untuk Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kurang Lebih 2 Juta Dapat Perbulan Kemudian Dapat Kesempatan Untuk Ikut Uji Kompetensi Di BMSP Segala Sesuatu Biaya Yang Dituarkan Akan Ditanggung Oleh BMS Jadi Ini Tinggal Mahasiswa Hadir Konsentrasi Fokus Melakukan Pekerjaan Dengan Baik Berkontribuasi Berprestasi Dan Menunjukkan Nilai-nilai Personal Politiknya Yang Bagus Next Lanjut Bagaimana Cara Mengikutinya Next Slide Cara Mengikutinya Adalah Pertama Mahasiswa Cukup Mendaftarkan Di Masing-masing Perbuan Tinggi Negeri Maupun Swasta Karena Selama Ini Kita FACE Sudah Memperoleh Kesepakatan Bersama MUNU Dengan Sekitar Tiga ratusan Perbuatan Tinggi Negeri Dan Tinggi Suasa Seluruh Indonesia Next Slide Nah Ini Mahasiswa Mendaftarkan Diri Di Pusat Kaliannya Mahasiswa Melengkapi Berkas Sesuai Persyaratan Kemudian Perbuatan Tinggi Melakukan Seleksi Seleksi Nanti Seleksi Ini Agak Terlalu Kerat Karena Memang Kita Tidak Mencantumkan Mencaratkan IPK Yang Terlalu Tidih Kemudian Perbuatan Tinggi Menyerahkan Mahasiswa Terbaik Mereka Ke FACE Nanti FACE Akan Melakukan Apa Namanya Cross Datanya Dengan Kebutuhan Di BUMM Next Slide Jadi Nanti Setelah Mahasiswa Mendaftar Ini Sarat-saratnya Persyaratan Umumnya Juga Tidak Terlalu Berat IPK Suku 2,75 Sehat Jatuh Rohani Tidak Menutut Menjadi BUMM Ini Ada Persyaratan Persyaratannya Persyaratan Khususnya Juga Cukup Diberikan CV saja Atau SKTM Dari Polisian Itu Sangat Mudah Next Slide Jadi Setelah Tadi Mahasiswa Mendaftar Nanti Nanti Akan Ditangkap oleh aplikasi Di FACI Next Slide Nanti Di FACI Akan Dikawinkan Akan Dimatch Upkan BUMM Nanti Nanti akan Upload Kebutuhan-kebutuhannya Dalam aplikasi Sementara Dari Mahasiswa Dari Tugan Tigi Juga Masuk Nanti Dari Mahasiswa Dari Tugan Tigi Masuk Ke Aplikasi FACI Dari BUMM Juga Masuk Kebutuhannya Ini Akan Dikawinkan Kemudian Baru Dilakukan Apa Namanya Penempatan PKS Kan Di Masing-masing BUMM Dan Sejak Itu Nanti akan Mahasiswa Diberikan Kesempatan Untuk Invest Training Selama Magang Sebelum Magang Ada Satu Minggu Setelah Satu Minggu Baru Kemudian Ada Proses On Job Selama 6 Bulan Ini Program Program Keren Banget Program Yang Sangat Luar Biasa Manfaatnya Bagi Semua Bagi Mahasiswa Memperoleh Segalanya Kemudian Bagi Perbuatan Tentu Dengan Banyak Mahasiswa Yang Diterima Oleh Perusahaan Maka Maka Meningkatan Akreditasi Bagi BUMM Ini Sangat Senang Karena Kita Sudah Melihat Bagaimana Selatan 6 Bulan Mahasiswa Hadir Sehingga Kita Bisa Tahu Kompetensinya Kita Sudah Kompetensinya Untuk Itu Mahasiswa Jika Ada Peluang Untuk Kebutuhan BUMM Tinggal Nanti Dipanggil Untuk Kewancara Dan Kemudian Dites Kesehatan Sangat Efektif Pekerjaan Bagi Pemerintah Sangat Membantu Karena Mengurangi Beban Beban Pengelangguran Itu Luar biasa Program Manggar Mahasiswa Bersetting Yang Dilakukan oleh FACI Selama Ini Dan Terus Akan Berjalan Next Slide Ini Setelah Lulus Nanti Akan Terima Certificate Kompetensi Jadi Ikut Certificate Kompetensi Juga akan Mempunyai Certificate Industri Jadi Ini Dua Certificate Yang Kita Tawarkan Dalam Program Program Manggar Lanjut Nah Ini Profilenya Saya katakan Tadi Sampai Dengan 2020 Kita Sudah Hampir Mencapai 20 19 131 Kenapa Kita Tidak Mencapai 20 Karena Memang Keadaan COVID COVID Melanda Seluruh Dunia Tidak Ada Indonesia Dan Ini Mempengaruhi Banyak Pekerja Banyak Karyawan Juga Yang Terpaksa Di rumah Makan Atau Mempengaruhi Yang Harus Kemudian Dibatasi Oleh Karena Itu Kemudian Pada Batch 2 Tahun 2020 Target Kita 5000 Baru Hanya Tercapai 2400 Hanya Sekedar Atas 50% Tapi Kedepan Setelah Nanti COVID Ini Gone With The Wind Hilang Kita Berharap Itu Akan Kembali Normal Dan Ini Tinggal Menunggu Saja Kita Sama-sama Berdoa Agar Semuanya Pandemi Ini Cepat Berlalu Dan Indonesia Hadir lagi Bisnisnya Maju lagi Perkembangan Perkembangan Masyarakat Masyarakatnya Tunggu Lagi Sehingga Akan Memberikan Kesempatan Kesempatan Kita Semua Untuk Selalu Hadir Berkontribusi Di Perusahaan Baik di BNM maupun Di swasta Next slide Ini Jurusan-jurusan Yang sangat Favorit Tapi Saya Ingatkan Ini Hanya 16 jurusan Saja Sebenarnya Di dalam Program Magang Mahasiswa Ada Sekitar 139 Jurusan Yang sudah Diterima Yang sudah Diterima Untuk Bisa Gabung Di dalam Program Ini 16 Ini Hanya Yang betul-betul Pasuk Top 16 Saja Jadi Yang Sangat Dibutuhkan Sangat Dibutuhkan Tetapi Tidak Menutup Jurusan-jurusan Karena BUMN Ini Hadir Segalanya Ada Bisnis Apapun Ada Di BUMN Mau Bisnis Transformasi Mau Bisnis Telepublikasi Mau Bisnis Pertanian Mau Bisnis Pertikanan Mau Bisnis Apa namanya Karya Untuk Infrastruktur Mau Bisnis Perbankan Semua Ada Energi Ada Di BUMN Dan Semua Itu Dibutuhkan Bahkan Untuk BUMN Ada Juga Balai Pustaka Dimana Diberlukan Sejarawan Disitu Antropologi Sosiologi Semua Jadi Jangan Khawatir Bahwa Yang saya Tampilkan Hanya Yang Betul-betul 16 Besar Tetapi 139 Jurusan Hadir Dalam Program Bagus Next Next slide Next slide Nah Ini Jenis-jenis Sertifikat Kompetensi Yang Dibutuhkan Kemarin Ada 472 Sebagian Besar Memang Jenis Sertifikat Industri Karena Di Dalam Menentukan Sertifikat Kompetensi Harus Sudah Ditentukan Job Break Work Job Desk Terus Ditentukan Di awal Bahwa Ini memang Pekerjaan Membutuhkan Sertifikasi Kompetensi Next slide Nah Ini akhir kata Saya katakan Bahwa Kita harus We suit Hand in hand Kita harus Sama-sama Bergaringan tangan Selamanya Karena Indonesia ini Beragam-ragam Semuanya ada Disitulah Kebersamaan Harus Muncul Persatuan Dan Kesatuan Harus Menjadi modal Utama Kita Saya Sampaikan Bahwa Ada Quote Yang Kebangkan Di FACI Di BUMN Bahwa Talentah Hebat Tidak Muncul Tiba-tiba Melainkan Hanya dapat Terbentuk Bila dilakukan Secara Kesisteman Mulai Dari Menemukannya Mengembangkannya Dan Meritennya Dengan Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan Akademisi Komorporasi Komuniti Dan Pemerintah Kita harus Bergaringan tangan Itu Makna Dari Pengembangan Talent-telan Terbaik Indonesia Jadi Harus Memang Dilatih Harus Memang Diberikan Kesempatan Supaya Mereka Bisa Tumbuh Dengan Se-optimal Mungkin Para Wisudawan Wisudawati Yang saya Cintai Sembangkakan Sekali Lagi Ini adalah Pesan Moral Untuk bisa kita Kedepan Lebih baik Lagi Kita lebih Semangat Lagi Tunjukkan Jadi diri Anda Jangan Ada Kesan Mudah Patah Semangat Tidak Selur Lakukan Yang Terbaik Itu Sukses Untuk Para Wisudawan Wisudawati Semoga Anda Menjadi Telan-telan Terbaik Indonesia Jadilah Bintang-bintang Kehidupan Bangsa Dan Negara Jangan Hanya Meraih Bintang-bintang Pelajar Semata Tetapi Jadikanlah Diri Anda Menjadi Bintang-bintang Kehidupan Yang Dapat Memberikan Warna Untuk Kemajuan Bangsa Dan Negara Indonesia Tercinta Demikian Apa yang Bisa Saya Sampai Bila Di Topik Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!